Intro Justru gue ngomongin ini ke lo karena gue pengen lo tau kalo lo punya harga diri yang harus lo jaga Oke, lo ga harus sampe kaya gitu Ternyata bener ke Bekasara kan opa devin selingkuh sama Dewi Tega banget sih opa devin ya seti cinta ya nara Sabar ya Rara, Rara harus kuat dan ga boleh keliatan sedih di depan Dewi dan opa devin Rara harus nunjukin kalo Rara baik-baik aja Ngapain sih lo ngajak gue kesini ya? Terus ngomong kaya gitu di depan Ardi sama temen-temennya? Lo belum puas dengan masam foto hoax kita di Mading? Gue minta maaf sama lo tentang rencana gue ini Tapi gue serius deh gue dipaksa sama Ardi buat buktiin kalo gue sama lo itu pecaran Nah dari situ dia bisa ngejauh dari gue Ya gue terpaksa lo ngakuin itu Tapi lo gabisa senaknya Wi Apa yang lo lakuin itu Bisa bikin Ardi sama temen-temennya bakal tambah salah paham mama gue Oh gue ga peduli lah siapa yang mau salah paham Atau siapa yang mau percaya gue pacarnya sama lo Lo bisa ga peduli, tapi gue peduli Lo peduli sama siapa Siapa yang bakal marah Rara Apa jangan-jangan lo pacaran sama Rara? Api jangan-jangan lo pacaran sama Rara whoops Gue pacaran sama Rara Ya iyalah Iya gak mungkin lah Davin bener-bener udah ngehianatin Rara Lo takut kan anak-anak tau terus mereka jadi salah paham Aduh Rara pasti denger omongan gue barusan Abis deh abis Bisa-bisa hubungan gue sama Rara gak bisa diselamatin lagi nih Goodbye Rara Michelle Apaan sih Lo bisa gak sih stop ngikutin gue Lo sadar gak sih ulah lo tadi itu ganggu kerjaan gue Lo bayang gak sih kalo Aldino ngomong ke Wonder Cafe gue Gue dipecat Lo mau tanggung jawab emang Gak nyangka ya gue Seorang Michelle yang gue kenal yang gengsinya luar biasa tinggi Rela ya ngelakuin apapun demi gak kehilangan pengerjaannya ini Sampai lo harus nemenin dan ngehibur Aldino di luar cafe makan berdua Salut gue Jaga mulut lo ya Oh kenapa Justru gue ngomongin ini ke lo Karena gue pengen lo tau kalo lo punya harga diri yang harus lo jaga Oke Lo gak harus sampe kaya gitu Bisa stop gak? Ngapain sih lo harus nemenin orang customer Bisa stop gak? Emang kerjaan gue harus kaya gitu? Lo kalo gak tau apa-apa tentang hidup gue Lo jangan komen Ngapain? Ngerti gak sih? Dan gue nih Minta tolong sama lo Gak usah khawatirin tentang harga diri gue Rifki Karena lo bukan capek-capek gue Masih Ito blur Oh, lewe. Togar kenapa nelfon sih? Ini dia pasti nanya nih soal latihan gue hari ini sama Michelle. Ya, halo Pak Togar. Aguh, ya emang macam mana sih? Videonya pun belum sampe kayak saya. Kan besok udah mau main. Ah iya, Pak. Maaf banget, Pak. Ini saya sama Michelle baru mau latihan kok, Pak. Bapak tenang aja ya. Dan masalah besok hasilnya kayak gimana ya? Ya udah lah ya, Pak. Udah urusan besok ya, Pak. Yang penting kan kita udah sama-sama usaha. Ya tapi kan nggak bisa begitu, kau. Kau kirim pironinya bantang. Aku tengok, Ces. Kau itu kan harusnya janji. Harus berusaha dulu. Latihan yang benar gitu loh. Iya, Pak. Saya pasti usaha kok. Ini aja saya mau latihan sama Michelle. Cuman Michelle udah keburu ngambek sama saya. Bapak pake nelpon lagi. Saya tuh mau nyusulin dia nih, Pak. Eh, macem. Kenapa kau jadi salahin Bapak? Cemana sih kau? Ya, saya mau nyusulin dia, Pak. Ya udah. Udah dulu ya, Pak ya. Teleponnya ya, Pak ya. Ya, dah. Eh, main matiin aja. Ini anak ini benar-benar kelewatan ini. Bisa aja ngeles. Oh, kerobok kulit. Kerobok kulit ini gimana lagi? Finn. Cobain nih nasi garingnya. Makanan gue masih ada kok. Lo makan aja sendiri. Finn. Please dong. Lo pura-pura aja. Gue yakin anak-anak juga pasti masih ngawasin kita. Kalau lo nggak ngelakuin ini, pasti mereka nggak bakal percaya kalau kita tuh pacaran. Dewi ngeselin banget. Rasanya pengen gue bilang sama Dewi kalau gue pacaran sama Rara. Tapi kalau dia sebarin terus Rara dibully sama anak PS gimana? Gue nggak tiga juga. Aduh, si malah kamu banget deh. Aduh, si malah. Finn. Ayo dong. Tangan gue pegel nih. Si. Da, Finn. Ada nasi nih. Nggak bersihin ya. Nggak gini juga, Kak Liwi. Tidak. Nggak lagi. Ya? Tidak. Sal, mingkir dulu, ngomong, ayo. Apaan sih? Lo gak denger apa gue ngomong apa tadi? Gue gak mau ngomong atau ketemu sama lo tau gak? Berhenti dulu yuk, ngobrol. Gue gak mau. Oke, kalau lo gak mau gue bakal nyalain klakson. Peserah bodo doang. Rifku udah dong. Makanya ayo ngobrol. Sal. Gue yakin, Rifki pasti masih ikutin Michelle yang balik ke cafe. Kamu nih, kenapa sih? Kenapa kerja kamu tuh lelet banget itu kenapa? Tadi tuh antrian kasir bisa panjang banget kayak gitu. Itu gimana ceritanya sih? Jangan lelet banget dong. Nanti kalau misalnya kita dikumpulin sama customer gimana? Maaf, Madam. Ini emang lagi error tabletnya. Pas saya mau cek diling juga sama. Tapi saya juga udah minta rekan untuk benerin tablet ini ke Madam. Kamu kalau dikasih tau bisa ya? Nelicenya bisa. Sekarang kamu salahin tablet. Sebentar lagi kamu salahin saya. Kamu tuh bisa gak sih gak bikin emosi? Hai, mucu-mucu lo punya tante. Ada apa? Aku lagi ganggu gak? Enggak dong. Masa bocor minyak tante ganggu? Enggak banget sayang. Kenapa? Aku mau minta tolong, Tan. Nanti pas Michelle udah sampai cafe tante. Terus kalau ada cowok ikutin dia. Cowoknya tuh kayak sumuran aku gitu tante. Dan jika dia minta Michelle belayanin pesanan dia. Tolong jangan di izin ya tante. Ah, itu rivalnya kamu ya? Ya gitu deh Tan. Tolong ya Tan. Kalau bisa, Michelle disuruh pulang lebih malam aja. Biar dia pergi dan gak usah ikutin Michelle lagi. Oke, oke. Pokoknya aman. Pokoknya tante bakalan bantuin kamu deket sama PDKT kamu lagi. Ya? Makasih ya Tan. Urusan kita tadi belum selesai. Sampai mana tadi? Ini tabletnya masih rusak. Masih nyalahin tablet? Enggak bisa. Tante. Mereka gak bisa. Tante. Masih nyanyi ini itu sama Pondok dan-masih. Tante. Kepuk kulit. Kepuk kulit. Kepuk kulit. Kepuk kulit. Gitu. Gitu. Ngomong sebentar. Apaan? Kita harus latihan dance. Catat ya botol kecap. Shift gue itu masih 3 jam lagi. 3 jam? Iya, 3 jam. Jangan bercanda deh. Masa 3 jam sih? Lu kok bercanda? Emang benar 3 jam? Ya lama banget kalo 3 jam lagi. Kita harus latihan dance. Lu lupa ya? Besok pagi tuh kompetisinya loh. Terus kalo nanti kalah gimana? Hah? Ya udah latihan sendiri aja. Ya enggak kan kalo kalah. Nanti gimana kita gak kompak terus kalah gue keluar sekolah. Eh botol kecap. Kan lu yang kemarin bilang kalo lu yakin dengan keputusan lu dan lu gak bakal nyesel. Ya ini sekarang gue nagih omongan lu yang yakinin gue kita pasti bisa menang. Bener-bener egois banget ya. Eh lu gak ngimang apa? Omongan gue tadi. Gue bilang gue butuh pekerjaan ini dan gue gak mau dipecat. Jadi lu mending jauh dari gue. Gak usah bikin rusuh kalau gak ah. Salam lagi. 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 Salam lagi.